Intro Wajah sempurna bak boneka Barbie kemunculan Thalasia di dunia maya mengundang tanya netizen yang terpesona. Ia cantik, putih, bertubuh proporsional bak seorang model. Di balik kesempurnaannya, ia adalah manusia virtual pertama di Indonesia. Entah terdapat unsur editan atau make up kelas dunia, Thalasia sukses merenggut perhatian karena ia bisa beraktivitas layaknya manusia biasa. Diunggah pertama kali pada 21 Oktober 2018 lalu, kehadirannya di Instagram belakangan menuai pro dan kontra. Siapakah ia sebenarnya? Dan apa tujuannya menjadi manusia virtual dalam kemunculannya? Kalau menurut aku sendiri itu, dia itu sebenarnya orangnya badannya asli. Tapi orangnya ada editan. Kepalanya editan. Kalau beneran ada sih, ditunggu aja sih. Menurut aku just with NC aja sih. Paling ini tuh kayak cuma buat ramein social medianya kita ya. Terus kayak orang jadinya punya bahan baru lagi gitu. Untuk bisa ada di, kayak untuk dibahas di social media. Kalau nggak salah disamain sama salah satu artis yang namanya inisialnya A. Dari sekian banyak komentar masyarakat, tak sedikit yang mempertanyakan keaslian wajah Talasya. Banyak yang memuji, ada juga yang mencibir. Namun terlepas dari itu semua, Talasya telah menyampaikan klarifikasi bahwa dirinya terlahir dari industri digital. Foto-fotonya menarik mata. Mulai dari pose manja, hadir dalam fashion show, membeli rujat, hingga foto bersama selebritis Indonesia. Salah satunya adalah Gilang Dirga. Cantik orangnya aslinya. Oh, gitu. Dan dia bikin single ya katanya ya. Banyak juga yang edit muka sekarang mah, perempuan-perempuan mah. Jadi udah nggak heran sih. Kalau Lil Mikaela kan dia bener-bener ini ya, maksudnya kayak apa sih istilahnya virtual gitu. Terus di edit sedemikian perubahan. Nah kalau ini orang. Talasya. Keliatannya sih bingung sebenarnya dia itu beneran manusia apa nggak gitu. Tapi kalau dilihat dari postingan-postingannya kayak dia kan sempat kayak jalan-jalan beli rujak. Terus ke cafe segala macam. Terus juga ada foto sama artis. Terus sempat diundang ke radio juga. Kehadiran Talasya memang cukup menghebohkan. Namun di negeri pamansam Amerika Serikat, manusia virtual telah lebih dulu muncul dengan nama Lil Mikaela. Ia adalah selebgram virtual model sekaligus penyanyi dan sukses di endorse brand-brand besar seperti Prada. Lantas bagaimanakah pendapat ahli mengenai fenomena selebgram virtual ini? Mungkin nggak sih ini marketing strategi gitu. Karena sebegitu banyaknya artis muda, punya suara bagus, yang nggak punya kesempatan. Ya ingat nggak sih waktu Lady Gaga? Lady Gaga itu salah satu hal yang fenomenal. Kenapa? Pada saat dia itu kan kalah di American Idol. Lalu diambil sama produsernya tertentu. Lalu didandanin dan ingat nggak yang bajunya pakai kulit daging gitu. Kalau orang di berkecimpung dunia 3D, fenomena seperti selebgram virtual dan segala macam. Itu sudah ada sejak lama sekali. Justru yang di luaran yang sukses itu bukan secara, apa ya saya berani bilang, secara kualitas bukanlah yang terbaik justru. Karena di dunia 3D banyak yang jauh lebih bagus. Cuman emang hebatnya orang-orang ini jago marketingnya menurut saya. Sebenarnya sih paling gampang lihat bagian lehernya ya. Kan leher ini kan yang paling, kalau dilihat di sini kayak garisnya, kalau gak tau ya, kalau kalian kelihatan sih garisnya agak gimana gitu. Iya maksudnya bisa kelihatan ya dari sini ya, emang ini ya, emang kalau saya sih kelihatan ini editan sekali. Dengan area Italia ini menurut saya bagus sekali. Jadi orang mulai aware ya, mulai aware karena kayak, oh ini 3D. Jadi orang pengen tau, semoga, semoga dengan pengen tau ini mereka ingin belajar dan bisa membantu industri animasi kita secara, gak langsung sebenarnya seperti itu ya.